Intro Selamat siang para netizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Wah ini sangat menarik juga begitu kan Benar ya, saya sudah berapa kali mengatakan itu Sudah 6 bulan pimpin DKI Kerja hero Budi Hartono Cuma mundar mandir Apa prestasinya? Kok selalu dibanggakan bahwa si hero ini Menjabat 4 bulan, 3 bulan Melebihi Anies Baswedan 5 tahun Di mana begitu kan Di mana letak logikanya ini Di mana begitu kan Ya, tau-taunya apa sih sebenarnya Sekarang apa prestasi pak hero Coba bayangkan, tembak begitu Kenapa para cebong dan baser Begitu ngototnya sekali bahwa hero itu adalah Terbaik dari Anies Baswedan Bahkan melebihi program-programnya Di mana letak logikanya bayangkan Apa prestasinya sekarang? Apa programnya sekarang? Coba Ya, kecuali pak hero melanjutkan hal seperti itu Sumur resapan ya Membangun infrastruktur seperti Anies Baswedan Dan dilanjutkan itu ya Tinggal gunting pita di situ Ya, bisa jadi Itu diklaim sebagai keberhasilan oleh pak hero tadi Begitu kan Walau sudah ada backingan di situ Ada PDIB, ada PSI di situ Tapi tau-taunya Kalau tidak dia membangun satu program Tidak akan bisa maju sampai kapanpun Begitu Dengan catatan pak hero menjadi gubernur ya Menurut saya pribadi Kalau ada partai yang ingin musuh pak hero menjadi gubernur dengan catatan satu Kalau dia melanjutkan program Anies Baswedan ya Tanpa mengacak-ngacak Tanpa mondar mandir sana-sini Begitu kan Apalagi katanya ada anggaran mobil itu Begitu Wah, ini sangat kacau Begitu ya Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya Komentar-komentar netizen seperti ini Ini komentar-komentar netizen Sudah 6 bulan ya Pimpin DKI Kerja hero Budi Hartono Cuma mondar mandir Ini banyak sekali Apa bedanya Buah dorin jatuh sama buah dorin karbitan Padahal sama-sama dorin Plus ya Copot jabatan pimpinan BOMD Banyak yang dicopot semuanya Ya pak hero hanya bisa copot sana-sini Begitu Orang-orang Anies Baswedan di situ Ya hanya copot di situ Begitu kan ya Pejabat yang dikenal rakyatnya Boneka Putar ini Cuma makan, tidur, berak ya Ke balai kota gitu aja Terus sampai ya Ini banyak sekali Ada pro dan ada kontra Tetapi inilah bagian dari Aspirasi masyarakat Dan kritikan masyarakat Yang harus kita dengarkan Begitu kan Yang penting makan gaji ini ya Tong kosong bunying nyarinya Ini gak bisa kerja tuh nih Lumayan Ngerasain jadi gubernur Gubernur giveaway ya Dan gubernur pilihan rakyat Begitu kan Mana yang berprestasi Katanya lebih berprestasi yang 4 bulan 4 bulan bayangkan Paling cuma pindahan sana sini Sudah 1 bulan 3 bulan ya kerja di mana Programnya mau apa Begitu kan Jadi bukan ini Bukan memimpin desa Tapi memimpin sekalai wilayah Begitu kan Kenapa begitu pedenya Para cebong dan basa di luar sana Begitu pede Mengatakan bahwa Heru adalah terbaik Dari Anies Baswedan Pret Dimana Begitu kan Bayangkan aja Begitu kan Apa prestasinya sekarang Menangani banjir raja Sudah masih 4 hari Bahkan ada yang 1 minggu Begitu kan Ya ini Menjadi catatan penting Kepada kita Begitu kan Publik sudah tahu Dan bisa menilai Seperti apa Begitu Mondar mandir Hasilnya dapat Jeep 2M Inilah komentar-komentar Di desain Ada pro dan ada Kontra di situ Tapi menarik juga Begitu kan Ya karena pada Hakikatnya apa Kenapa sih Orang-orang itu Begitu menjunjung tinggi Terhadap Pak Heru Begitu kan Apa sih sebetulnya Apa motifnya Begitu Kalau dulu PSI Sangat-sangat Apa namanya Mengkritik Habis-habisan Kepada Anies Baswedan Begitu kan Mungkin ya Dia mengkritik Sebagai pejabat Tapi kenapa Kok sekarang Kok Pak Heru Sebagai pejabat Kok tidak dikritik Begitu Dengan hal yang sama Begitu kan Dimana letak logikanya Bayangkan Begitu Ya pada Akhirnya Orang akan Berspikulasi Bahwa bangsa kita Pemimpin kita Sudah disekatkan Dengan berbagai hal Disekatkan dengan Berbagai Dukungan Dan sebagainya Begitu kan Ya tidak mungkin Ya akan Mengkritik Junjungannya Atau rajanya Begitu Tetapi mari kita Baca terlebih dahulu Beritanya seperti ini Ini beritanya Ini agak menarik ya Sudah 6 bulan Pimpin DKI Ya Heru Budi Hartono Cuma mundar Mandir ya Dikutip dari Republika Merdeka Ya hampir 6 bulan Pejabat Biji Kubunodika Jakarta Heru Budi Hartono Memimpin Ibu Kota Namun dalam kurun waktu tersebut Tidak ada terobosan Yang ditujukan Sang P.J. Gubernur Bayangkan Banjir aja Masih menyelimuti Jakarta Begitu Coba bayangkan ya Kalau kita Bandingkan dengan Kepimpinan Anies Baswedan Sangat luar biasa Jauh Sangat jauh Anies Baswedan ya 1 jam 25 jam Surut banjir itu Begitu Ketika Pak Heru Ada 4 Hampir 4 Apa namanya 4 hari 5 hari Dan sebagainya Begitu kan ya Dimana Coba bayangkan itu Demikian pandangan koordinator Jaringan warga kota Jakarta Jagakota Ya Lis Sugianto Melalui keterangan yang diterima oleh Kantor Berita RMOL Jakarta Kondisi ini berbeda Saat DKI Dipimpin oleh Anies Baswedan Selama 5 tahun Jakarta mampu Tampil sebagai kota Kolaboratif Yang mengutamakan Kepentingan Kesejahteraan Dan keselamatan warga Anies mampu Menjelaskan kepemimpinan Secara orkestrasi Kata Anto Sahabat Lis Sugianto itu Bahkan mulai dari Pengalaman banjir Kemacatan Polusi Pendidikan Dan kesehatan Infrastruktur Sampai kesejahteraan Lensia Dijadikan program Mendasar Mendesak Dan semua warga DKI bisa merasakan Manfaatnya itu Sementara itu Bersama Heruburi Hartono Warga Jakarta Tidak menerima Manfaat Apapun Begitu Karena Piji Gubernur Ya sama sekali Tidak memiliki terobosan Dalam memimpin Ibu kota Ini juga dirasakan Begitu Artinya Dari warganya sendiri Sudah dirasakan Bagaimana dengan orang lain Kan begitu Logika kita Begitu Artinya apa Artinya ya Kepemimpinan Pak Heru Selama ini Tidak punya terobosan Dan program-program Yang ada Yang hanya apa Klaim Klaim sana sini Karena diperbaiki Di klaim sana sini Begitu kan ya Tahu-taunya Itu adalah program Anies Baswedan Lucu sekali Para cembung dan baser Begitu Kok begitu ngototanya Bahwa Itu lebih baik Daripada Pak Anies Begitu kan Dimana letak logikinya Ya wajar Karena memang Logika-logika Seperti itu ya Para cembung dan baser Ya seperti itu Logikanya Begitu kan ya 6 bulan kami Dipimpin oleh orang-orang Yang ditunjuk Bukan pilihan warga Dan hanya bekerja Mundar-mandir Ya Kesana kemari Tanpa ada Hasil kerja Yang jelas Anto menambahkan Sebelumnya Soal penanganan banjir Sejumlah pihak Membagam-bagakan Soal normalisasi Sesuai dengan Di Blown up Ya sebagai Belanjut Ya program Presiden Jokowi Bahkan program Anies Soal Rumuh Sumur Resapan Dilusak Bahkan Nyatanya ya Titik banjir Di Jakarta Malah bertambah Pada waktu Surutan Lebih lama Ketimbang Saman Anies Baswedan Menjadi Gubernur DKI Jakarta Akhirnya Sumur Resapan Anies Dilanjutkan Gubernur Kok Miskin Konsep Tegas Anto Bahkan Untung Saja Di sektor Lain Heru Masih Terbantu Oleh program Peninggalan Anies Ditambah Lagi Sampai Sejauh Ini Heru Masih Dampingi Oleh Kepala Dinas Yang Menjadi Anak Mas Anies Baswedan Menjadi Gubernur DKI Bahkan Itulah Hebatnya Anies Memilih Kadi Sesuai Kompetensi Program Program Kedinas Mending Saja Menurut saya Pribadi Lebih baik Dari Kepala Dinas Lebih baik Dari Pak Heru Karena Mungkin Dia Melanjutkan Program Anies Baswedan Lalu Kemudian Dijadikan Sebagai Tongka Awal Bahwa Itu Kesuksesan DKI Jakarta Walau Dipecat Lagi Sama Heru Bisa Jadi Seperti Itu Tidak Mungkin Karena Saya Rasa Bahwa Perkembangan Itu Ada Di Kepala Dinas Itu Karena Dia Yang Tahukan Dalam Kondisi Jakarta Bukan Pak Heru Hanya Tunjuk Membuat Kebijakan Aja Yang Kerja Pada Kepala Dinas Itu Inilah Yang Kemudian Anies Baswedan Memilih Kriteria Yang Pas Untuk Membangun DKI Jakarta Itu Sendiri Tapi Perlu Dingat Kenapa Para Cebong Membanggakan Mereka Padahal Tidak Tidak Punya Program Sama Sekali Ya Hanya Melanjutkan Klaim Sana Sini Begitu Kan Itu Yang Harus Kita Pertanggung Jawabkan Bahwa Pak Heru Harus Punya Terobosan Baru Begitu Melebihi Dari Anies Baswedan Kan Begitu Logika Kita Dan Edukasi Kita Kenapa Para Cebong Tidak Terima Ketika Kritik Itu Karena Tidak Mau Jujungannya Itu Jeprok Atau Tidak Punya Semangat Untuk Meningkatkan Itu Begitu Ya Pada Akhirnya Para Baswedan Dan Cebong Itu Akhirnya Tutup Mata Tutup Telinga Tidak Mendengarkan Itu Begitu Hari Ini Seperti PSI Kemana Suaranya Kok Bungkam Begitu Ya Mungkin Itu Yang Kami Sampaikan Tonton Channel Hodari Podcast Rakyat Ini Karena Ada Berita Menarik Dan Viral Setiap Harinya Salam Para Netizen Salam Inspirasi Salam Inspirasi Bagi Kita Semua Jangan Lupa Disubscribe Channel Youtube Hodari Podcast Rakyat Ini